Halo Sobat Millenial, saat ini kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, bersama saya Sanya Marwan. Akhirnya Jakarta memiliki mode transportasi baru, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan mode transportasi ini, apalagi kalau bukan LRT. Namun LRT Jabodebek yang berjalan tanpa masinis ini tadi karena terasa sangat kencang. Lalu apa masalahnya? Kita simak informasinya dalam video liputan dari jurnalis IDN Times, Fadia Lidiana, bersama Aditya Mustakim berikut ini. Senin pagi tadi, Presiden Joko Widodo meresmikan LRT Jabodebek di Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Keadilan LRT Jabodebek ini pun menambah jenis mode transportasi masal di DKI Jakarta, setelah MRT Jakarta, Keras Jakarta, hingga bus rapid transit. Dengan diresmikannya LRT Jabodebek ini pun, kemacetan di DKI Jakarta diharapkan bisa berkurang. Halo Sobat Melenial, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini Presiden Joko Widodo telah meresmikan LRT Jabodebek. Mode transportasi masal di DKI Jakarta pun bertambah. LRT Jabodebek ini menghubungkan Jakarta, Bekasi, dan juga Depok untuk saat ini. Seperti apa rasanya menaiki LRT Jabodebek? Yuk kita coba it. Namun, LRT Jabodebek yang menggunakan teknologi Grade of Automation 3, artinya kereta yang berjalan tanpa masinis ini, tarikan remnya terasa sangat kencang, sehingga penumpang sangat merasakan hentakannya. Tarikan rem ini pun memang berasal dari cara kerja teknologi GOA 3. Tolerantis sistem terhadap bentuk infrastruktural ini diharapkan akan lebih halus seiring berjalannya waktu. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodebek sudah langsung bisa digunakan oleh masyarakat dengan tarik peromol hanya 5.000 rupiah di semua lintas pelayanan. Nah, Sobat Melanial, jangan lupa ya di bawah kartu uang elektroniknya. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya, Sanya Marwan, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.